Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Martanur Aziza dengan dimahir 1060 disini saya akan presentasikan mengenai lembar kerja mahasiswa saya yaitu LKM1 di mata kuliah data mining di materi nampai oke disini merupakan lembar kerja saya kita lanjut saja ke soal pertama pertama, buat kerai 2D menggunakan nampai jadi disini setelah mengimport nampai asnp disini saya membuat variable array di dalamnya itu nampai array yang di dalamnya itu merupakan matriks dari soal nomor 1 tersebut kemudian saya panggil array tersebut atau variable array tersebut maka disini akan terprint dari ini kenapa disini 2D karena disini kurung sifu nya ada 2 maka dia dimakan 2D kemudian yang soal nomor 2 buatlah array 3D menggunakan nampai jadi disini ada 3 matrix disini di variable array nya saya juga membuat 3 matrix dan karena dia mintanya 3D maka disini kurung sifu nya ada 3 1, 2, 3 dan ini merupakan kulu terluarnya yang hubungan ini sama ini kemudian ini itu sama yang ini dan juga ini itu sama yang dalamnya ini jadi disini itu digambarkan ini nah maka saat di print variable array nya dia akan muncul seperti ini di soal yang ketiga tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris gajil array berikut nah jadi disini ini di setiap untuk soalan pertama pertama kita buat variable array nya yang diisi oleh matrix nya yang ada di soal kemudian untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan ganjil di array tersebut maka kita buat ini variable array itu kita ambil yang dari 1 ini kemudian untuk yang saks kedua itu kita tidak isi karena ini isi karena itu karena ingin diambil datanya dari keseluruhannya nah setelah itu kenapa diambil 2 disini itu karena untuk kelipatan 2 dari 1 tersebut jadi secara tidak langsung ini itu untuk mengambil bentuk ganjilnya nah dari bentuk ganjil itu akan ditambah 1 maka selesai persoalan pertama kemudian di persoalan kemudian ke 2 tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom benap nah jadi untuk mencari benapnya itu kita menggunakan ini kenapa titik 2 dan juga dan juga koma itu untuk mengambil nilai keseluruhannya kemudian disini saya kosongin diselesaiannya yang kedua karena untuk mengambil nilai keseluruhannya dan tidak ada yang terlewat gitu kemudian 2 untuk kelipatannya kelipatan 2 nah untuk yang kelipatan 2 maka mereka otomatis akan memberikan angka-angka yang genap maka genap itu akan ditambahkan dengan 2 sehingga nanti akhirnya saat di print arraynya itu akan terus seperti ini nah ini yang bagian 1 begitu kemudian di nomor 4 dengan soal bagilah sumber z-array terlebih dari berikut nah dari matri-matri ini kita buat terlebih dahulu variable arraynya dengan karena dimensi maka kita buat sikunya ada 3 kemudian untuk membalik itu kita menggunakan flip balik dan nah disinilah variable array di flip itu sama dengan nampai di flip dengan parameter array ekseksi sama dengan 2 maka nanti saat dia dipanggil maka yang muncul akan ini adalah ini dia 3 dimensi dan dia sudah dibalik jadinya kemudian untuk soal nomor 5 bal array pada soal 4 menjadi array 2D karena dia kan 3D maka kurung sikunya itu kita yang awalnya 3 untuk menjadi berukuran 2 kita menggunakan resep selain itu resep itu juga untuk mengubah ukurannya karena di soal diminta 6x6 maka kita terus parameternya 6,6 dan resep ini dia itu untuk mengubah mengubah kayak untuk mengatur ulang setnya tapi dia tidak mengubah isi datanya maka saat dia dipanggil atau saat dia diprint kemuncul datanya akan seperti ini karena dia dimintanya 6x6 disini itu 2, 3, 4, 5, 6 dan ke bawah juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapi datanya tetap tidak berubah kemudian di soal terakhir ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan nah dari matriks yang ini itu diubah jadi yang kanan nah jadi disini kita buat variable matriks kiri matriks kiri yang berisi matriks matriks yang ada di kiri kemudian kita buat variable juga matriks kanan yaitu yang berisi matriks matriks yang ada di kanan berpulang matriksnya nah setelah itu kita buat lagi matriks kiri itu kenapa kita pakai ini itu untuk mengambil semua nilainya jadi semua nilai matriks kiri itu sama dengan matriks kanan jadi saat nanti diprint atau dipanggil masih matriks kiri ini yang muncul adalah si matriks kanan namun apabila matriks kanan yang dipanggil yang muncul akan tetap matriks kanan karena di soal dimintanya adalah diubah matriks kiri menjadi matriks kanan nah jadi saat dia dipanggil dia diprint maka yang muncul adalah matriks kanan meskipun dia mintanya matriks kiri untuk hasil dan analisis data dari nampi itu saya ketahui merupakan sebuah library python untuk mengelola dan memanipulasi data dalam bentuk array jadi dengan nampi itu dapat memudahkan kita untuk mengelola array-array dan juga data-data selain itu array itu indexnya itu indexnya dalam array itu menyatakan elemen yang disimpan dan panjang menyatakan total elemen yang disimpan jadi yang saya ketahui juga array itu pertama ada array satu dimensi yang kedua ada array dua dimensi yang ketiga ada yang namanya array multidimensi atau yang lebih dari dua kemudian untuk kesimpulan dengan menerapkan array kita dapat dengan mudah menyimpan dan mengelola data dalam bentuk matrix karena di pertemuan ini yang digunakan adalah matrix selain itu melalui pengguna array itu kita juga dapat dengan mudah menukar atau memodifikasi struktur data sesuai kebutuhan kita dengan melakukan ini juga dapat membantu kita untuk lebih cepat dan lebih efisien dalam mengelola data oke mungkin segitu yang dapat saya jelaskan mengenai LKM satu kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati